Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman channel Papaknya segorontalo walolohabari semoga kalian sehat-sehat selalu nah hari ini tanggal 27 Maret tahun 2022 Torong Polimoma jalan-jalan nah kali ini lebih memperkenalkan situs bersejarah yang ada di Gorontalo atau lebih khususnya yang ada di kota Gorontalo ya Hai sekarang kitorang ada di jalan Habe Yassin atau jalan Agus Salim kita orang nantinya akan menuju di makam Aulia Hai Tanai yo ya mungkin teman-teman baru dengar juga ya Hai bahwa di kota Gorontalo itu ada makam Aulia Tanai yo dan makam itu ada di belakang hotel ya salah satu hotel besar yang ada di kota Hai yaitu Hotel Megajanur ya Grand Megajanur lebih tepatnya ini sudah ada KFC di sini ya Hai ini belum lama juga mungkin sekitar empat bulanan ada itu Hai masjid-masjid di Gorontalo itu sekarang sudah dorang super cantik Hai dorang socit bagus-bagus Insya Allah kita orang bisa mau sholat secara berjamaah berjamaah seperti biasa-biasanya ya tidak ada jarak lagi Hai nah ini sudah di perempatan Hai jalan Raden Saleh Hai Nah kalau mau blokirikan ke SMA 3 Hai McDonald juga sudah beroperasi seperti biasa Hai biasa Hai insya Allah kota Gorontalo ini so terhindar dari Hai virus ya apalagi Hai sekarang ini sudah mulai bangkit lagi per ekonomian di kota Gorontalo Hai memang jalan sekarang ini lagi sunyi karena hari Minggu ya Hai dan hampir semua toko yang ada di kota Gorontalo itu pada tutupnya ada juga sebagian yang buka juga itu ada beberapa yang buka Hai jadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini Hai supaya saya akan lebih bersemangat ah bisa memberikan kontribusi dengan cara like comment dan subscribe Hai untuk supaya saya lebih giat lagi untuk memberikan informasi-informasi terkait Hai Gorontalo ya Oke teman-teman apa tolong semua sampai hai 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 ini makam ini ada di tengah-tengah kota yang tempatnya agak tersembunyi Oke teman-temannya ikuti terus ya nah ini kita orang masuk ke sentral pasar sentral sementara Hai Nah kalau tidak salah di sini ini diantara warung ini nah ini Grand Mega Janur ya hotel Hai coba turang tanya apa orang di sini kalau Hai jalan mau masuk ke makam ini sebelum mana ya Hai Pak apa di situ itu di belakang situ itu ada kuburan awliya ada yang jaga datang-datang kesana Mbak diara disitu Oh waktu awalnya disini ada jalan ada jalan mau masuk di warung disamping warung ini jadi so tutup jadi so tinggal lewat sebelah itu Ayo Pak makasih Pak saya mau coba-coba mau masuk ke sana soalnya selama sekali saya tidak pernah kamari cuman waktu masih saya masih anak-anak ini juga baru seleng-layang ini sampai di belakang sini ya makasih Pak ya Assalamualaikum Uwalaikum Assalamualaikumussalam Ayo Hai Niti T��이 orang W awalnya dia ada yang disamping warung ini ya tapi katanya sudah lewat ATM dari Hotel Megajanur Oh ini ya jadi terang menuju ke kuburan keramat yang ada di dalam kota ini tembus di lobinya Hotel Hotel Megajanur Oh ini sampah lift sekarang Oh ini ada jalan Saman Makam Aulia Oh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makam Temo Tinello Makam Temo Tinello ya Makam ini ada di tengah-tengah kota Nah ini Hotel Megajanur ya Hotel Megajanur Oh ini kuburan keluarga Dari keluarga Datau Oh ini keluarga Makam Temo Tinello Makam Temo Tinello Makam Temo Tinello Ombulo Jadi yang kuburan Apa namanya Makam Aulia Ini yang ini ya Oh ini Oh, oh Oh, oh Oh, oh masuk di sini ya sudah mulai rusak dia punya telapon dan disini juga banyak pekuburan-pekuburan yang sudah lama ya sudah ada air sudah kayak kolam nah ada juga satu sana so kayak dibikin kayak rumah ketia Rahman Assalamualaikum dan kubur Assalamualaikum dan kubur Assalamualaikum dan kubur ini kuburan juga ya teman-teman tapi so ada air sudah berair ini cuma batas sampai sini ini so kayak kolam ikan ini kalau mulia ini biar tidak musim hujan tetap ada air ini sudah kayak kolam ya nah ini sekarang sudah ada di kubur yang kayak rumah oh ada dua kubur perempuan dengan laki-laki Assalamualaikum nah di Gorontalo itu teman-teman dia kalau dua Pak Itah biasa namanya itu Gorontalo Pak Itah itu adalah laki-laki dan satu Pak Itah adalah perempuan jadi ini adalah suami-istri mungkin ya mungkin suami-istri yang dalam satu ruangan dibikin kayak rumah dan ini adalah kubur kuburan Islam ya paling banyak seperti itu kuburan-kuburan dari orang Cina ini dibikin kayak seperti ini tapi di sini di kota Gorontalo diorang bikin begini ya supaya tidak mau hilang jejak ini seperti ini yang lain ini ini bakalan hilang ini apalagi yang so kayak kolam itu hmm jadi ini adalah tanah yang tersisa di bagian kota Gorontalo di Limba U2 jadi mungkin ada banyak teman-teman yang dulu sering bermain di sini apalagi dulu kamar itu masih kakak Cili kita orang mau badusu layang-layang itu sampai di sini ya bahkan ini masih banyak juga benang-benang layangan yang tersangkut di sini ya di 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 jadi kita bantuan terus mau pulang-ulang di makam Aulia itu kita explore lagi bagian ini ya ini so dibikin jalan kayak cor oh ini pekuburan keluarga mariam niode moha ini niode ya pekuburan niode sama moha ini niode juga nonce niode almarhumah insyaallah dan masih banyak lagi kubur-kubur yang ada di bawah pohon kelapa ini ya ini dibawah pohon kelapa ini bawah pohon pisang untuk semua pekuburan dan saya pek opa juga ada disini opa dari istri saya tidak tahu yang di sebelah mana di opa ini oh iya yang di sebelah sini karena kita tutup dengan biasa hari raya insyaallah orang kesini lagi tapi jalan masuknya dari sana dari yang sudah banyak apa namanya ini tuh banyak semak-semak ada tanaman-tanaman bete ya biasa orang lewat dari situ ya menuju ke kuburan ini dan belum pernah kesini cuman jaga liah dari jarak jauh dan ternyata disini ada kuburan awliya nah ini kuburan nyode ya assalamualaikum di kubur assalamualaikum di kubur assalamualaikum di kubur meninggal 68 tahun disini ini kubur sama ini sudah tidak tentara lagi ada yang boleh mau wawancara disini mau tanya-tanya ada kubur lagi ini awliya asalnya dari mana jadi mungkin buat teman-teman yang menonton video ini yang tahu tentang sejarah dari awliya tanah iyo bisa sharing-sharingnya di kolom komentar ini lagi di dunia itu malahum ada tau kepala kampung isimu meninggal hari jumat bulan september 1951 14 rabi ul akhir 1350 ya Allah tahun 1951 ya ini tidun itu jadi di Gorontalo itu ada istilah atau setiap yang meninggal itu diberikan penghargaan pangkat terakhir atau namanya apa ya seperti penghargaan ya nama penghargaan di dunia itu ya malehuma malehuma malehumu malehumu datau jadi tidun itu ini adalah keluarga datau kepala kampung isimu ya masya Allah dulu itu kan dulu itu kampung itu baru sadiki baru DP wilayah luas-luas nah ini teman-teman saya melihat ada air ya air yang ditaruh di sudut ruangan dari makam ini biasa sebagian masyarakat Gorontalo itu banyak yang ketika mereka berjarah mereka mempercayai bahwa air yang mereka taruh di sini itu mereka taruh di makam itu bisa menjadi obat mujarab ya obat mujarab dan bisa mengobati semua penyakit begitu jadi mereka meminta melalui awliya tanah iyo ini entah itu permintaan apa ini kalau mulia ini air selama sekali santus bajamur bagi ini Pak Ita atau Batu Nisan ada dua berarti laki-laki orang laki-laki biasa di Limboto itu berbeda daerah Limboto beda dengan di Kota Gorontalo tabu bales kalau tidak salah kalau di Limboto pipa perempuan dua laki-laki satu kalau di Kota Gorontalo seperti ini oke teman-teman kita kasih terbang drone dulu ya kita akan lihat situasi dari udara pekuburan ini oh tutu Terima kasih. 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 Terima kasih.